Ah, hidup bergantung kepada orang lain, meski kepada keluarga ku sendiri, sungguh tak menyenangkan. Aku lahir saat hidup keluarga kami prihatin, makanya namaku Suprihatin. Mungkin nama itu mencerminkan sepanjang hidupku selalu harus hidup dalam keprihatinan. Keberadaan anak pertamaku, Kempul, membuat nama Suprihatin mulai dilupakan orang. Bergantilah Suprihatin dengan Mak Kempul. Di balik keprihatinanku ada darah seni yang mengalir deras dalam tubuhku. Kuarisi itu dari bapak. Bapak saya itu selain pegawai BCKA ya, dalam juga dalam bayang purwo dari Jawa Timur. Untuk meringankan beban bapak, aku dititipkan di rumah nenek. Di rumah nenek keadaanku tak jauh lebih baik. Sandang pangan juga sulit ku dapat, apalagi jika harus digunakan untuk sekolah. Orang tuaku hidup pas-pasan karena menghidupi 15 orang anak. Bapak benar, ibunya ibu diri. Tadi saya itu yang saya senangin, yang banyak nasinya. Kalau ikut ibu benar, ibu saya kan yang berikan nasi. Makanya tidak mahu loh. Kalau ikut bapak benar kan, ibunya ibu diri. Kalau mau makan kembul-kembul, mana mau. Ah, hidup bergantung kepada orang lain. Meski kepada keluarga ku sendiri, sungguh tak menyenangkan. Saya merasa ingin bebas seperti anak-anak yang lain. Kaburnya itu saya merasa tertekan di siwa saya karena tidak mempunyai kebebasan. Aku tidak boleh bergaul dengan siapa saja, tidak boleh bergaul dengan kawan-kawan sekolah. Maka aku memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Dengan bermodal ijasa SMP, kupikir mudah mencari kerja di Jakarta. Siang malam ku datangi beberapa kantor, hanya jawaban tak ada lowongan yang bisa ku dapat. Akhirnya aku mencoba mengamen jalanan. Kalau contoh-contohnya wayang, bicaranya wayang, saya perhatikan saja. Kalau suaranya kadut kaca bagaimana, suaranya Arjuna bagaimana, suaranya Bima bagaimana, Margarin, Petruk, Bakung, seluruh wayang sakota itulah suaranya lain-lain, tidak sama. Ketika aku mulai menyanyi dan mendalang, beberapa kali aku menerima perlakuan menggetirkan. Waktu itu aku hendak menyanyi di rumah penduduk. Banyak bocah kecil yang mengerumuni. Mereka bersuara kriuh, ramai sekali. Mungkin si empunya rumah merasa terusik. Aku dan bocah-bocah itu disiram air seember. Ketika aku tidak salah apa-apa, kenapa saya disiram air seember, saya ikut kuasa, saya kena cari uang yang halal, kenapa saya ini disiram air seember. Terima kasih telah menonton!